Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita sinetron Dewi Rindu Ya sebelum ke pembahasannya Baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu Dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya Ya yang dimana kali ini disini terlihat Maya yang telah datang mengampiri Dewi ke kantornya Dan Maya pun mengatakan hal tersebut kepada Dewi Sehingga Dewi pun sontak saja terkejut Bahwa disini Maya mengatakan kepada Dewi siapakah ayah dari Rindu Disinilah Dewi yang tidak bisa menjawab pertanyaan Maya kali ini Yang ternyata disini Maya menanyakan siapakah sesosok ayah Rindu kali ini Besar kemungkinan disini Dewi pun akan menutupi rapat-rapat Bahwa disini Adrian adalah ayah dari Rindu kali ini Dan disini Dewi pun tidak mau mengatakan hal tersebut kepada Maya Bahwa disini Dewi tidak mau mengetahui semuanya hal tersebut Bahwa disini Adrian adalah ayah dari Rindu kali ini Yang ternyata disini Dewi menyimpan rapat-rapat rahasia tersebut Karena Dewi tidak mau menginginkan rumah tangga Maya Dan Adrian hancur berantakan Karena ulah Dewi kali ini yang ternyata disini Maya yang terus menerus menanyakan kehadiran ayah Rindu kali ini Ya para sobat-sobat semua Maya pun mengatakan terhadap Dewi Bahwa disini Adrian telah sangat-sangat menyayangi Rindu kali ini Dan disini kecurigaan Dewi terhadap Adrian kali ini Yang terlalu sayang terhadap Rindu Dan disinilah Maya mengatakan hal tersebut kepada Dewi kali ini Dan disini Dewi pun tidak bisa mengatakan apapun terhadap adiknya Karena disini Dewi yang selalu rahasia terbesar tersebut Sehingga disini Dewi pun akan menutupi rapat-rapat Ya para sobat-sobat semua Dan pada akhirnya disini Dewi pun terdiam Dan tidak bisa berkutik apapun Sehingga disini melamun ya para sobat-sobat semua Apakah ini harus diperjelaskan Ataupun dibongkarkan rahasia selama ini Dan disini Dewi pun sontak saja terdiam Dan tidak bisa berkata apapun Sehingga disini Rangga pun menghampiri Dewi Yang telah Dewi kali ini Yang dimana Dewi telah bengong Rangga pun mengatakan terhadap Dewi Bahwa disini Dewi telah bekerja Bukan hanya bengong Dan Dewi pun disini digaji Ya para sobat-sobat semua Bukan karena dibengong disini Dewi telah digaji Disinilah Rangga yang telah mengatakan terhadap Dewi Dan Dewi pun sontak saja terkejut Bahwa di sampingnya ada Rangga Yang ternyata disini Rangga telah menemui Dewi Dan Dewi pun sontak terkejut Ya para sobat-sobat semua Keberadaan Rangga kali ini Yang ternyata Rangga pun Telah melihat kebengongan Dewi Rangga disini curiga terhadap Dewi Yang dimana kali ini disini Dewi Yang telah melamun ya para sobat-sobat semua Entah apa yang dirasakan oleh Dewi Apa yang dipendam oleh Dewi kali ini Sehingga disini Rangga pun curiga terhadap Dewi Yang dimana kali ini Dewi telah didatangi Maya Dan telah ditanyakan siapakah sosok ayah Dari Rindu kali ini Besar kemungkinan disinilah Rangga yang Terlalu curiga terhadap Dewi Dan Rangga pun akan mengetahui hal tersebut Bahwa disini Adrian adalah ayah dari Rindu kali ini Dan besar kemungkinan disinilah Rangga Yang akan mengetahui hal tersebut Ya kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya Yang dimana kali ini disini terlihat Ibu Inka dan Pak Abraham kali ini Disini Pak Abraham yang tadi telepon Yang entah siapa menelpon Pak Abraham kali ini Yang ternyata disini mereka akan segera secepatnya Membuat surat undangan pernikahan antara Rangga dan Dewi kali ini Ibu Inka yang semangat Mengatakan terhadap klien tersebut Sehingga disini Ibu Inka pun secepingin secepatnya Membuat surat undangan tersebut Dan meredarkan surat undangan Bahwa yang dimana kali ini Rangga dan Dewi Yang akan segera merepsi Merepsikan pernikahan kali ini Yang ternyata disini Ibu Inka yang telah kekeh Ya para sobat-sobat semua Untuk hari ini detik ini Membikinkan surat undangan tersebut Dan pada akhirnya disini Pak Abraham pun sontak saja terkejut Kenapa Ibu Inka yang terus kekeh Bahwa disini Rangga dan Dewi Yang akan secepatnya menikah Dan disini Ibu Inka yang telah bertindak Disini Pak Abraham pun curiga terhadap Ibu Inka Kenapa Ibu Inka selalu yang menginginkannya Dan tanpa rundingan lagi dengan Pak Bram Dan disini Ibu Inka pun yang semangat Bahwa Dewi dan Rangga akan secepatnya menikah Dan dibikinkan surat undangan tersebut Sehingga disini Pak Bram pun sontak saja terkejut Dan bergeleng-geleng kepala Entah apa yang ada di pikiran Ibu Inka kali ini Yang ternyata disini Ibu Inka yang terus-menerus Menginginkan pernikahan antara Rangga dan Dewi Secepatnya dilaksanakan Itulah Ibu Inka ya para sobat-sobat semua Yang ingin melaksanakan pernikahan Rangga dan Dewi secepatnya Dan disini Pak Abraham pun yang telah menggeleng-geleng kepala Yang telah curiga terhadap Ibu Inka kali ini Yang ternyata disini Ibu Inka yang selalu menginginkan pernikahan tersebut Dan kecurigaan Pak Bram kali ini Yang ternyata disini Pak Bram akan mencari bukti-bukti tersebut Ada apakah dengan Ibu Inka kali ini Ya kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya Yang dimana kali ini disini terlihat Maya yang sedang menangis Disini Maya entah apa lagi sehingga Maya menangis Dan April pun berkata apa lagi terhadap Maya Sehingga disini Maya telah bersedih Dan pada akhirnya disini ya para sobat-sobat semua April pun telah didatangi oleh Rangga kali ini Yang ternyata disini Rangga pun mengatakan terhadap April Bahwa disini April lah yang sudah membuat Maya kehilangan janinnya Ataupun kehilangan rahimnya Sehingga disini April lah yang sudah membuat Maya celaka Disinilah Rangga mengatakan terhadap April Bahwa April yang sudah membuat Maya menderita Dan kali ini disinilah April telah berkerja di kantornya Rangga Dan Rangga pun memarahi April Kenapa Maya bisa menangis April pun sontak saja terdiam ya para sobat-sobat semua Saat Rangga mengatakan terhadap April Bahwa disini April lah yang sudah bersalah Dan pada akhirnya disini ya para sobat-sobat semua Rangga pun mengatakan kepada April Bahwa April kali ini akan dipecat dari kantornya Dan harus pergi dari kantornya Rangga kali ini Karena disini Rangga tidak mau melihat orang yang curang Ataupun penjahat ada di dalam kantor Rangga kali ini Kali ini Rangga benar-benar kecewa terhadap April Siapakah yang sudah memasukkan April ke dalam kantornya Sehingga disini Rangga pun akan secepatnya mempecat April kali ini Yang ternyata dimana kali ini April yang sudah membuat Maya sakit hati dan bersedih Dan pada akhirnya disini Rangga pun memarahi April Dan Rangga pun telah berteriak-teriak ya para sobat-sobat semua Memanggil Gladys yang dimana kali ini Gladys yang sudah memasuki April ke dalam kantornya Rangga kali ini Habislah Gladys kali ini oleh Rangga Karena Rangga tidak mau keberadaan April di dalam kantornya kali ini Dan Rangga pun telah memarahi Telah memarahi Gladys yang dimana kali ini Gladys yang sudah memasukkan April Yang dimana kali ini disini Rangga yang akan secepatnya mempecat April kali ini Dan habislah April riwayat kamu kali ini Dan kamu akan secepatnya dipecat oleh Rangga kali ini Dan Gladys yang akan menjadi hambasan Rangga kali ini Ya para sobat-sobat semua mungkin hanya ini di alur cerita sinetron Dewi Rindu Dan jangan lupa like komen dan share ke teman-teman kalian Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Saya pamit undur dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh